Intro Jet tempur baru Boeing F-15EX dapat menembakkan senjata hypersonic terbang dengan kecepatan supersonic 2,5 mAh mengganggu komunikasi tempur musuh, terbang semi-autonom, dan melakukan 87 miliar fungsi komputer per detik adalah semua atribut yang dilaporkan dapat dilakukan oleh pesawat F-15EX Angkatan Udara AS yang baru muncul yang dibuat oleh Boeing Awal tahun ini, Angkatan Udara memberikan Boeing kesepakatan produksi senilai 1,2 miliar USD untuk membangun dan mengirimkan 8 pesawat F-15EX pertama Dua diantaranya diharapkan tiba di tahun depan Enam sisanya diharapkan pada tahun 2023 menurut keterangan dari Angkatan Udara AS yang dikutip The National Interest Dijelaskan oleh Angkatan Udara AS sebagai pesawat tempur dua kursi dengan kemampuan khusus F-15EX dimaksudkan sebagai varian generasi berikutnya dari pesawat tempur F-15 era 1980-an yang diuji dalam pertempuran Meskipun masih merupakan pesawat generasi keempat, pengembang berpendapat bahwa teknologi baru yang diadaptasi dari pesawat dan kemampuan peningkatannya Menjadikan platform serangan yang mampu bertahan, mematikan, dan berkemampuan lingkungan dengan ancaman tinggi Pengembang Boeing mengatakan kepada The National Interest bahwa garis cetakan luar varian F-15EX baru mirip dengan pesawat lawas Dengan beberapa modifikasi yang ditingkatkan untuk memperkuat sayap dan badan pesawat Kami telah menggunakan teknik manufaktur eksklusif sehingga menjadi lebih kuat dan kontrol penerbangan berubah dari hidromekanis menjadi flybyware Pesawat sistem kontrol penerbangan digital F-15EX memungkinkan penanganan yang lebih bebas Kata seorang pengembang senjata Boeing senior kebenar The National Interest dalam sebuah wawancara Kontrol penerbangan flybyware secara alami meningkatkan tingkat pemrosesan komputer onboard dan teknologi yang memungkinkan otonomi Pesawat dilaporkan memiliki peningkatan avionik besar-besaran untuk menyertakan tampilan layar sentuh digital 10x19 inci yang terintegrasi Sebagian besar hal ini dimungkinkan melalui integrasi sistem komputer onboard baru yang dilaporkan oleh para ahli Boeing mampu melakukan 87 miliar fungsi per detik Teknologi komputer yang sedang berkembang ini juga dimanfaatkan untuk mendukung sistem file data misi Sebuah pustaka informasi ancaman yang menggabungkan data khusus ancaman Sistem itu yang dijelaskan oleh para ahli Boeing memiliki relevansi khusus dengan peperangan elektronik Dapat memanfaatkan informasi sensor yang masuk memantulkannya dari basis data ancaman yang diketahui Dan mengidentifikasi target musuh tertentu seperti jet tempur musuh Rusia Atribut atau peningkatan kinerja lain yang dibangun ke dalam F-15EX termasuk lebih banyak daya dorong Dan peningkatan kemampuan membawa senjata yang menempatkan dua stasiun senjata baru lebih jauh di sayap F-15EX sekarang dapat membawa 12 rudal serta elemen persenjataan standarnya untuk memasukkan rudal AIM-120D, AIM-9X, dan JDAM Kata pengembang Boeing kepada The National Interest F-15EX yang sekarang sedang dibuat dilaporkan menggabungkan sejumlah besar inovasi yang berdampak Namun itu tidak berarti bahwa ia sebanding dengan pesawat tempur generasi kelima Keunggulannya multisegi karena biayanya lebih rendah dan lebih mudah diproduksi daripada sistem yang benar-benar baru Dan sistem ini membawa sistem perang yang sebelumnya tidak tersedia ke pesawat tempur generasi keempat Satu pertanyaan menariknya adalah apakah kinerja F-15EX dalam permainan perang atau latihan tempur tiruan dapat mengalahkan pesawat generasi kelima Rusia atau China? Kita tunggu saja Gimana bos menurut Anda? Silahkan tulis tanggapan Anda di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!